Apa khabar murid-murid? Berjumpa lagi kita dalam pembelajaran hari ini. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah Yang pertama, memahami soalan bertumpu. Yang kedua, menulis jawapan berdasarkan soalan. Murid-murid, untuk aktiviti satu, tajuk pilih yang menjimatkan Ada dalam buku aktiviti kamu, Muka Surat 32. Dalam tugasan ini, kamu akan menulis jawapan soalan bertumpu berdasarkan teks yang dibaca. Baiklah, murid-murid, sebelum kamu menjawab soalan, mari kita baca dahulu maklumat yang diberikan. Tajuk pilih yang menjimatkan. Murid-murid, pernahkah kamu melihat label bintang seperti ini yang dilekatkan pada peralatan elektrik dan juga kotak peralatan elektrik? Hmm, apakah yang diterangkan mengenai bintang-bintang ini? Mari kita dengar perbualan Alia dan ibunya. Wah, periuk nasi baru. Ibu itu label apa? Ini label kecukapan tenaga. Melalui label ini, kita boleh mengetahui kadar penjimatan penggunaan tenaga elektrik periuk nasi ini. Label ini dilekatkan pada kotak atau peralatan elektrik. Tahap penjimatan ditunjukkan berdasarkan jumlah bintang. Semakin banyak bintang, semakin jimat tenaga penggunaan elektrik. Penjimatan elektrik akan membantu proses melestarikan alam sekitar. Penjimatan ini dapat mengurangkan penghasilan karbon dan pengenasan global. Oleh itu, alam sekitar akan lebih bersih. Soalan 1 Apakah fungsi label kecukapan tenaga? Mari kita baca maklumat bergaris merah untuk mengetahui fungsi label ini. Melalui label ini, kita boleh mengetahui kadar penjimatan penggunaan tenaga elektrik periuk nasi ini. Murid-murid sudah dapat maklumat tentang fungsi label, sekarang kamu tulis jawaban dengan ayat sendiri. Contohnya seperti ini. Fungsinya ialah untuk mengetahui kadar penjimatan penggunaan tenaga elektrik. Alam 2 Di manakah boleh kita lihat label tersebut? Murid-murid, baca tulisan di garis merah untuk mengetahui di mana kita boleh lihat label ini. Label ini dilekatkan pada kotak atau peralatan elektrik. Nah, label ini boleh dilihat pada kotak atau peralatan elektrik. Sudah dapat maklumat, tulis jawaban menggunakan ayat kamu sendiri. Contohnya seperti ini. Label ini dilekatkan pada kotak atau peralatan elektrik agar mudah dilihat. Soalan 3 Bagaimanakah tahap penjimatan elektrik ditunjukkan? Murid-murid, mari baca tulisan bergaris merah untuk mengetahui bagaimana tahap penjimatan elektrik ini ditunjukkan. Tahap penjimatan ditunjukkan berdasarkan jumlah bintang. Oke, sudah dapat maklumat, sekarang tulis jawaban menggunakan ayat sendiri. Contohnya seperti ini. Tahap penjimatan ditunjukkan berdasarkan jumlah bintang. Soalan 4 Berapa bintangkah penggunaan elektrik yang paling jimat? Murid-murid, untuk menjawab soalan ini, mari kita baca dahulu tulisan bergaris merah. Semakin banyak bintang, semakin jimat tenaga penggunaan elektrik. Maksudnya, Jika banyak bintang pada label peralatan elektrik, alat elektrik tersebut jimat penggunaan tenaga. Mari lihat berapa bintang paling banyak. Ya, ada 5 bintang paling banyak. Maksudnya, jika 5 bintang, itulah yang paling jimat, kan? Baiklah, sudah dapat maklumat. Mari tulis jawaban kita. Penggunaan elektrik yang paling jimat ialah sebanyak 5 bintang. Soalan 5 Apakah kebaikan amalan penjimatan elektrik? Murid-murid, mari kita baca tulisan yang di garis merah untuk mengetahui kebaikan amalan penjimatan elektrik. Penjimatan elektrik akan membantu proses melestarikan alam sekitar. Penjimatan ini dapat mengurangkan penghasilan karbon dan pemanasan global. Oleh itu, alam sekitar akan lebih bersih. Baiklah, sekarang kita sudah dapat kebaikan amalan penjimatan elektrik, kan? Jadi, tulis jawaban menggunakan ayat kamu sendiri contohnya seperti ini. Kebaikan amalan ini ialah membantu melestarikan alam sekitar yang mengurangkan penghasilan karbon. Murid-murid, tahniah kamu sudah menyelesaikan tugasan 1. Sekarang mari kita ke tugasan kedua. Aktiviti 2. Tajuk kepentingan sungai Dalam buku aktiviti kamu, Muka Surat 33 Seperti tadi, kamu akan menulis jawaban soalan bertumbuh berdasarkan teks atau maklumat yang kamu baca. Mari kita baca dahulu maklumat yang diberikan. Tajuk kepentingan sungai Sambutan hari sungai sedunia Hari ahad terakhir dalam bulan September Kepentingan sungai Sumber air tawar yang utama Habitat haiwan akuatik Membekalkan makanan Tempat rekreasi dan pelancongan Sistem pengangkutan Peranan kita Mendidik anak-anak menyayangi alam sekitar Masyarakat menyertai kempeng sayangi sungai Bergotong royong membersihkan sungai Melaporkan pencemaran yang berlaku Tujuan Meningkatkan kesedaran orang ramai Tentang kepentingan sungai kepada semua hidupan di dunia ini Bilakah sambutan hari sungai sedunia diadakan? Murid-murid Lihat maklumat pada petak berwarna Unik Bilakah sambutan hari sungai sedunia diadakan? Ya, pada hari ahad terakhir Dalam bulan September Jadi tulis jawaban kamu seperti ini Hari sungai sedunia disambut pada hari ahad terakhir dalam bulan September Apakah kepentingan sungai? Murid-murid untuk menjawab soalan ini Kamu pilih antara lima kepentingan sungai ini Pilih dua sahaja Tulis dalam ruangan jawaban Contohnya seperti ini Kepentingannya ialah Sebagai sumber air tawar Dan habitat haiwan akuatik Apakah yang boleh kita lakukan untuk menjaga kebersihan sungai? Murid-murid untuk menjawab soalan ini Kamu pilih jawaban dalam ruangan peranan kita Pilih dua sahaja antara empat ini Dan tulis di ruangan jawaban Menggunakan ayat kamu sendiri Contohnya seperti ini Kita boleh bergotong-royong Membersihkan sungai Dan melaporkan pencemaran sungai yang berlaku Apakah hari sungai sedunia diadakan? Murid-murid untuk menjawab soalan ini Lihat pada maklumat tujuan Selepas itu Kamu tulis Maklumat tujuan ini Meningkatkan kesedaran orang ramai Tentang kepentingan sungai kepada semua hidupan di dunia ini Tulis dalam ruangan jawaban Tujuan hari sungai disambut adalah untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan sungai kepada semua hidupan di dunia ini Tahniah murid-murid sudah siap tugasan satu dan dua Jangan lupa untuk tulis jawaban kamu ini dalam buku aktiviti Setelah selesai, hantar dengan cikgu ya Cikgu harap video sebentar tadi telah membantu kamu mencapai objektif pembelajaran kita hari ini Jumpa lagi pada pembelajaran masa akan datang Jangan lupa untuk mencapai objektif pembelajaran kita hari ini